Oke oke, halo kembali lagi bersama Napit di channel youtube Napit Automotive Hai teman-teman, akhirnya naik motor lagi karena beberapa video yang lalu tuh, ya naik motor juga sih, yang beli bidon dan yang kemarin juga vlog ke Malang ya kan, ya short trip, short trip gitu, karena ngurusin kuliah teman-teman ya, ya for your information, FYI kalau orang bilang sekarang, FYI, Napit ini Masih sewa fakultas hukum, ya semester terakhir, soon ya didoakan saja akan selesai skripsinya, semoga lancar karena cukup tertunda teman-teman, karena cukup bisa dibilang cukup panjang prosesnya mengerjakan skripsi kali ini Tapi gak apa-apa, nah waktu kan sudah diatur sama yang di atas ya, pasti diberikan yang terbaik lah So, oke hari ini teman-teman, Napit lagi mau on the way ke salah satu cafe yang cukup viral Wah cukup viral ya Di kota Surabaya, sering banget ada di tiktok, ya kan Karena cukup, 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 cukup culture Banyak banget nih cukupnya, berarti gak lebih dari cukup ya Jadi cafe ini cukup sering, ngapit lihat dan Gak tahu enak apa enggak, cuman dia ada di Yang menarik adalah cafe ini ada di salah satu jantung kota Surabaya Tempat nongkrongnya katanya nih ya Katanya nongkrongnya anak gaul-gaul Surabaya Anak culture-culture Surabaya Itu ada di jalan tunjuan teman-teman Mungkin kalau kalian yang di luar kota Surabaya Mungkin kalian belum tahu jalan tunjuan itu jalan apa sih sebenarnya Disitu adalah letak Hotel Orange Ya Hotel Orange ya, Orange ya Aduh, bangke Orange Hotel Yang mana asal mula bendera Indonesia Jadi disitu tuh tragedi bendera Belanda Yang mana bendera Belanda itu merah putih biru Di sobek birunya Sehingga menjadi warna merah putih aja Gitu teman-teman Jadi itu ada nama jalan yang jalan tunjungan Sudah beberapa kali sih Nafit riding ke sana Nongkrong dulu pernah Di video yang ke 33 Dan edisi kali ini kita Kayaknya kepanjangan Yuk temenin beli kopi Aduh, panjang banget ya Cuman intinya sih Kebetulan Nafit ini suka aja Nongkrong-nongkrong Gitu loh Jadi sekalian lah ya Kalian temenin Dan supaya bisa jadi Referensi buat kalian juga Mau Nongkrong atau ke cafe-cafe yang unik Atau tempat makan yang unik dan lucu Aduh, lucu Kalian bisa Tahu dari Nafit dulu Baru langsung cobain Oke Pasat terpanas keberapa ya Gak tau sih Kau ini cuman lumayan panas ya Gak cuman ya Memang lumayan panas Jadi Ya dia kalau saya udah berhenti Ada construction disini Wah Ini tidak pake helm Santai sekali Ini orang Surabaya susah sih Uduh, uduh Ini kok nempel-nempel ini Jangkut Oh, dia sembunyi dari Pak Paul Ayo, ayo Ayo, ayo Ajit banget kalian diem Kocak Ya Allah Berhasil dia Keren Sejahtera Oke teman-teman Ini udah deket sama tempatnya Tempatnya yang mana ya Eh, ini deng Nah, ini Toko Kopi Padma Kita parkir di mana ya Parkir sepeda Parkir sini kali ya Jangan lupa Oke kita sekarang mau masuk ke tempatnya, wah kayaknya cukup rame ya teman-teman, wah ada yang malah putuh-putuh, coba kita lihat aja kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Iris-nya 1, iya, kopi Iris-nya Pisang bulemm nih siapa mbak ya? Kak, Kak Oh, kak Kalo lagi nyapa kak, es kopi Iris-nya 1, es kopi 1, misalnya Rp. 50-300, Kak Kita ambil ini dulu, beberapa buku-buku, seorang rajin banget selamat menikmati 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 selamat menikmati